Intro Nah teman-teman, berakhir sudah perjalanan Ngaprak ke saya sore hari ini ya Besok saya akan dilanjutkan ke tempat lain Dengan obyek-obyek yang lain Hari ini saya sharing tentang bagaimana banyaknya kekayaan minyak di Pulau Tarakandi Dengan ditandai banyaknya sumur-sumur umuran minyak Puanan yang besar seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Teman-teman bisa lihat, itu adalah pengeboran atau sumur minyak yang berada di dalam kota yang masih berproduksi. Masih dengan model lama. Ini di salah satu perempatan dan jalan ini menuju ke Pantai Akmal di mana tempat pendaratan dari pasukan sekutu untuk menyerang Jepang. Yang sudah menguasai pulau ini. Ini salah satu sumur yang berada di keramean kota Tarakan yang masih berproduksi. Nah itu juga tidak jauh dari pengeboran yang tadi, sumur yang tadi, ini juga ada sumur lain di tengah kota ini. Jadi hanya perdekatan. Dengan posisi yang tadi hanya dipisahkan tidak lebih dari 600 meter. Tidak sampai. Ini hanya dipisahkan oleh jembatan kecil. Jadi menunjukkan betapa banyaknya sumber-sumber minyak di Tarakan ini. Nah ini satu taman di sudut kota Tarakan ini. Dan masih tetap tidak jauh dari pemandangan pipa-pipa semacam ini ya. Karena memang di sana sini adalah sumber minyak. Ini berada di salah satu taman di salah satu sisi kota Tarakan. Yuk kita lanjutkan lagi. Ngaprak sore hari ini di kota minyak pulau Tarakan. Teman-teman saya di jalan Seikapuas ya. Ini merupakan ladang minyak yang bisa kita saksikan antara sumur dengan sumur berdekatan. Kita lihat ya. Ini ada tiga sumur yang berdekatan. Sayang sekali sekarang sudah dekat ke perumahan. Ini satu ya. Jaraknya hanya ada dua. Yang lainnya. Kita lihat. Kemudian kita lihat yang satunya lagi di sini. Kita lihat ini dua ya. Dari jauh sana terlihat. Yang satunya dan satunya lagi di sini. Jadi menandakan bahwa memang di pulau ini, ini minyak begitu melimpah. Kemudian hanya dipisahkan oleh jalan Seikapuas ini, kita melihat sumur lagi ya. Melihat dua lagi sumur yang masih aktif salah satunya ya di seberang jalan saya berjalan ini. Ini hanya dikisahkan oleh jalan. Jadi jarak dengan sumur dengan sumur begitu berdekatan menandakan bahwa area ini adalah area yang ayah minyak. Nah ini masih di tengah-tengah keramaian kota. Ini lihat sumur yang dua berdekatan ya. Tukup besar. Masih berproduksi dan di seberang sana ada tiang-tiang atau tower itu masih sumur bekas jaman Belanda yang masih ada tower-towernya sampai sekarang. Nah teman-teman kita lihat ada beberapa tower atau tiang. Ini masih ada dan ini dibuat pada jaman Belanda dulu. Dan inilah yang dihancurkan oleh Belanda sebelum mereka mengalami kekalahan. Tujuannya adalah agar Jepang tidak bisa memanfaatkan dari minyak yang ada di pulau ini yang sudah dikabang oleh Belanda lebih dulu. Ini berdekatan antara tiang dengan tiang. Artinya bahwa sumur-sumurnya juga berdekatan. Sejak dulu dari satu sumur ke sumur lain. Ini kita lihat dua tower ini hanya dipisahkan oleh jalan. Jadi menunjukkan betapa disini adalah ladang minyak yang sangat kaya. Dua tower ini hanya dipisahkan oleh jalan. Sekali lagi ini merupakan tower-tower peninggalan jaman Belanda dulu. Yang satunya adalah di seberangnya berarti berdekatan sekali antara sumur satu dengan sumur yang lain. Nah ini teman. Ini adalah sumur tua ya. Jadi sumur dari sejak jaman Belanda. Dan tower ini juga adalah pasangan dari sumur ini. Dimana ini yang dihancurkan oleh tentara sekutu sebelum Jepang mendarat. Oke ini sumurnya. Oke teman-teman. Saya akan mengakhiri ngaprak saya dengan berjalan kaki sore hari ini. Di salah satu sisi kota Tarakan. Untuk sharing dengan teman-teman tentang sumur-sumur minyak yang ada di kota Tarakan ini. Lebih tepatnya di pulau Tarakan ini. Saya ingin melanjutkan tapi sudah sore ya. Matahari hampir tenggelam. Dan di sini waktu sudah menunjukkan jam 6. Saya akan pulang kembali. Dan besok saya akan melanjutkan perjalanan ke pelosok dari Pulau Tarakan ini. Nah teman-teman. Berakhir sudah perjalanan ngaprak saya sore hari ini. Besok saya akan dilanjutkan ke tempat lain. Dengan obyek-obyek yang lain. Hari ini saya sharing tentang bagaimana banyaknya kekayaan minyak di Pulau Tarakan ini. Dengan ditandai banyaknya sumur-sumur pengoboran minyak. Dan saya akan melanjutkan perjalanan ke tanah. Saya masih tetap jalan kaki. Dan saya tinggal kebetulan di dekat hutan kota ini. Ikuti terus perjalanan saya, Momones Madroni. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam ngaprak, salam sehat. Teman-teman, ini sekarang saya masih berada di Tarakan. Dan ini, Tarakan ini juga masih banyak sisa-sisa hutan seperti ini. Saya akan coba keliling menghususkan untuk melihat sumber yang menjadi rebutan di Tarakan ini, yaitu minyak. Dan sekarang saya berada di salah satu sisi hutan dari Tarakan ini. Ini masih dalam kawasan hutan kota. Kita lihat, itu ada pelang, ya. Hutan kota Tarakan. Ini single track, ya. Jadi, masih banyak area seperti ini. Masih banyak keponan yang besar. Nah, teman-teman. Ini masih cukup rapat juga hutan kotanya, ya. Kota Tarakan ini. Sore hari ini, saya sengaja trekking untuk melihat hutan kota ini, ya. Walaupun disebut hutan kota, berarti bukan berarti di tengah-tengah kota. Tapi ini masih di pulau. Saya akan lanjutkan perjalanan. Teman-teman, kita lihat air ini bercampur dengan minyak. Ini bukan karena limpahan, tapi ini betapa Tarakan ini kandungan minyaknya sangat banyak, sehingga bisa saja dengan mudah ke permukaan tanah. Seperti ini yang kita lihat. Jadi, pantaslah kalau pulau ini menjadi rebutan sejak jaman dulu karena kekayaan minyaknya. Jadi, sekali lagi ini bukan karena limpahan, tetapi ini karena betapa banyaknya kandungan minyak di pulau ini. Ya, teman-teman, ini saya masih di Kalimantan besara. Dan saya akan coba melintas satu trek di lokasi di situ, yang sudah dilintasi. Bila alam pulau Tarakan. Saya akan menerai salah satu kendaraan sana untuk melintasi punca tadi. Terima kasih telah menonton! 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 Ini salah satu sumur juga, dan yang lain ini simpul roling, jadi beda dengan yang adik ya. Saya akan mengakhiri perjalanan di pedalaman pengarakan. Oke, sampai jumpa lagi di perjalanan saya Ngaprak, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Salam sehat, salam Ngaprak. Terima kasih telah menonton!